dan oke jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada ya kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi gestur touchpad yang tidak bisa scroll pakai dua jari ya nah ini udah pakai dua jari ini cuma nggak bisa kita bisa scrollnya pakai ini ya kalau pakai itu ribet sekali teman-teman nah untuk teman-teman yang ingin mengaktifkan scroll dua jari itu sangat mudah yang pertama-tama teman-teman silahkan klik subscribe channelnya dulu ya selanjutnya silahkan Windows plus huruf X ya nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman jadi tinggal pilih device manager lalu di bagian device manager ini klik tanda panah pada bagian icon mouse ya disini pada bagian hid komplain mouse ini tinggal klik disable ya selanjutnya pada bagian hid komplain mouse ini klik disable juga eh klik update driver lalu pilih browse my komputer lalu pilih ini harus sama ya disini kan mouse kita pilih yang mouse juga komplain mouse ya kayak gitu ketika sudah tinggal di klik next saja klik close lalu close juga eh ini di enable lagi yang satunya ketika sudah di close juga pada bagian device manager nya ya nah setelah itu tinggal di tes saja pada star menu apakah mas apakah sudah bisa scroll dua jarinya ternyata belum bisa teman-teman ini ya kita scrollnya hanya bisa pakai touchpad nah cara yang kedua cara yang kedua yaitu teman-teman buka star menu dan buka setting di bagian setting ini silahkan klik pada bagian device ya lalu klik pada bagian mouse eh touchpad pada bagian touchpad klik saja lalu kita geser ke bawah dan disini ada tulisan scroll and zoom ya drag to finger to scroll nah ini inilah yang harus kita aktifkan tinggal di checklist aja untuk mengaktifkannya lalu kita tes lagi ya coba kita tes nah posisi kursornya ini di tengah ini ya nah ini sudah pakai dua jari teman-teman ya sudah bisa scroll pakai dua jari jadi nggak perlu kayak gini lagi ya ini sudah pakai dua jari nah berarti masalahnya sudah kita atasi teman-teman sudah berhasil kita mengaktifkan scrolling pakai dua jari sangat mudah ya teman-teman ya cuma begitu saja untuk info dan tutorialnya semoga bermanfaat ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir jangan lupa subscribe channelnya ya eh cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati